Halo semuanya, ini Anggar Rizky dari Indonesia dan selamat datang kembali di video saya tentang Dreamweaver CC 2018 Baiklah, kita akan belajar bagaimana menggunakan div di Dreamweaver Jadi ini kita perlu menghilangkan Dan ini kita perlu menghilangkan Jadi sekarang kita akan belajar bagaimana menggunakan inline CSS Jadi disini Inline CSS Mungkin selanjutnya kita akan belajar bagaimana menggunakan external CSS Jadi ini adalah internal CSS Oke, sekarang disini Jika kita ingin membuat layout Jika kita ingin membuat layout Kita perlu membuatnya Di dalam body Jadi Website Ini adalah hit Ini adalah komponen yang digunakan untuk CSS Javascript Atau apa-apa yang lain Dan body Ini adalah Kita ingin membuat layout Seperti Sidebar Navigation Header Content Footer Dan sebagainya Jadi Jika kita ingin membuat layout Kita perlu membuatnya Di dalam body Sekarang kita akan menggunakan Dan Div Dan Di sini Anda juga bisa Membuatnya Manually Seperti Div Atau Anda bisa menggunakan Insert Tapi Dalam hal ini Kita menggunakan Adobe Dreamweaver Jadi Kita ingin membuat Skil kita di Dreamweaver Jadi Kita akan menggunakan Div Kemudian Kita bisa menggunakan Insert Point Atau Setelah 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 Dan Class Kita bisa menggunakan Parent Dan ID No No So We're going to Okay Here We can see Here Like this Okay Now We already Have Oops My fault Now We already Have Design For the parent So Basically Div 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 Sekarang kita memiliki div sebagai anak Sekarang kita ingin membuat teks di sini menggunakan p Oke Ini adalah anak nomor 1 Dan kita akan copy lagi Dan kita pilih nombor 2 dan nombor 3 Oke, kita akan save dan back Sekarang kita sudah punya anaknya seperti ini Jadi Jika saya memberikan kelas ini Kami memberikan kelas ini Background Anda akan melihat bagaimana ini berbeda Jadi di sini Saya akan menggunakan kelas ini Dan kemudian Saya akan memberikan kelas ini Dan kemudian Saya akan memberikan kelas ini Dan kemudian Dan kemudian Seperti yang anda lihat Ada 3 anak di 1 ibu Jadi di ibu Saya juga akan memberikan kelas ini Saya akan memberikan kelas ini Untuk menjadi Antiquate Jadi seperti yang anda lihat Ini anaknya Di dalam Ibu Ibu Jadi Saya pikir Kita perlu menambahkan Padding Mungkin 100px Di sini Oke Jadi ini Divided 1 Divided 2 Divided 3 Divided 3 Divided 3 Divided 3 Itu Dan Juga We will add another paragraph here, children one is smart guy with the handsome face and he has beautiful girlfriend. Okay, we can save it and it should be in the div number one, the children number one. Because this paragraph inside of this div, so this p doesn't make another children. This p stays in the children number one. Alright, I think you understand about this. Well, I think it's enough for the basic div that we will learn again in the next time. So, thank you very much for watching this video and enjoy. So, nice to meet you from Indonesia. See you in the next video. Goodbye. Bye. 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 Bye.